Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Solusion Tube Oke kali ini Solusion Tube akan memberikan sebuah informasi ya Tentang Pay Network Jadi koin yang lagi bombing ini Sangat banyak peminatnya di akhir-akhir ini Jadi tentu banyak yang belum mengenal apa itu Pay Network Dan bagaimana caranya kita mendapatkan Dan ada juga yang langsung daftar Namun yang mengajak itu tidak menjelaskan secara detar Jadi disini jika kalian baru daftar Pay Network Dan sekiranya mau menambah informasi Nah disini saya akan memberikan sebuah informasi ya Sebuah informasi yang bagi kalian yang baru daftar Pay Network Itu kalian harus setting agar KYC nanti Atau undangan KYC ini berjalan normal Jadi tidak tumpang pindih pekerjaan kalian Jadi bagaimana cara men-setting Atau apa yang perlu kita setting di aplikasi Pay Network ini Langsung saja namun sebelum dilanjut Silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini Yang belum subscribe ya Langsung saja kita buka aplikasi Pay Networknya Nah disini sudah ada menu utama Nah yang pertama kalian lihat Disini Nah disini ada Ada berapa menu ya Ini satu Terus dua Tiga Empat Yang menu satu saya jelaskan Menu satu ini hanya adalah tugas chatting Atau menu chatting Oke Terus untuk yang menu kedua ini Adalah menu untuk keamanan Jadi untuk menu keamanan ini Kalian bisa lihat di video yang lalu Yang barusan saya upload kemarin Kalian bisa lihat cara settingnya Nah itu yang perlu kalian Kalian lakukan Ini adalah pengaman Jadi lingkaran keamanan kalian Jadi teman-teman kalian Bagaimana cara mengaktifkan Kalian bisa lihat di video yang Siang kemarin saya sudah upload Terus menu yang ketiga ini adalah Anggota kalian Jika kalian sudah mengajak orang Dan berhasil mendaftar Itu munculnya disini Jadi teman yang Yang mengajak ke kalian Terus kalian yang mengajak teman lagi Disini Disini munculnya teman-teman kalian Jadi kalian tinggal Tinggal klik Nah disini Teman-teman kalian yang aktif Akan muncul yang warna hijau Yang tidak aktif Ini berarti Mereka tidak menambang Atau lupa Atau lupa lah Rasanya ya Yang hijau-hijau ini yang aktif Saat ini menambang Jadi Untuk yang menu terakhir ini Adalah on off nya Untuk memulai dan mematikan Menambang Jadi jika Berwarna abu-abu Itu berarti off Posisi tidak menambang Jadi harus kalian klik Nah Jadi Empat menu di Beranda ini Atau di Helaman dashboard Yang muka ini Kalian harus tahu Jadi Menu chatting Tanya jawab Dan Disini security recycle Untuk keamanan Kalian bisa lihat Video yang sebelumnya Untuk lanjutnya Kalian harus setting Yang kedua Setelah ini beres Kalian kedua Membuat wallet Nah Membuat wallet Kalian bisa klik Yang ada di atas Pojok atas Yang kiri Kalian bisa Membuat wallet nya Ada di video Sebelumnya Yang sudah saya upload Kalian tinggal Tinggal klik ya Atau Bisa dilihat Dipojokkan Nanti ada muncul Cara membuat wallet Terus Yang Ketiga Kalau sudah Kalian berhasil Membuat wallet Kalian Membuat menu Transfer disini Ini Jika belum Kalian atur Masih kosong Jadi bagaimana Cara memunculkan Menu transfer Ini Kalian bisa Lihat di video Yang sebelumnya Kalian Atau Kalian lihat Di Pojokan Atas ini Nanti akan munculnya Atau Di Channel saya Kalian Kalian lihat Terus Selanjutnya Kalian harus atur Setelah menu Transfer selesai Atau Ini Belakangan Juga ada apa-apa Yang Selanjutnya Profile Profile Kalian lihat Profile Kalian klik Profile Lalu Ini Yang kalian Tugas kalian Yang terpenting Itu ini Ini Harus kalian Aktifkan Semua Tiga-tiganya Jadi Untuk Cara Verifikasi Akun Nomor Telepon Itu Kalian bisa Lihat Di video Yang sebelumnya Kalian Pokoknya Acak-acaklah Channel ini Kalian Lihat Semua Sudah ada Cara Verifikasi Nomor Terus Verifikasi Facebook Ini Kalian Tinggal Klik Saja Mungkin Yang Khususahan Itu Ini Verifikasi Nomor Itu Butuh Tutorial Nanti Kemarin Sudah Saya Buatkan Videonya Jadi Tinggal Cari Di Channel Ini Terus Setelah Verifikasi Nomor Telepon Ini Selesai Tugas Kalian Itu Verifikasi Email Nah Verifikasi Email Nanti Cara-caranya Sudah Ada Di Channel Channel Saya Yang Sebelumnya Video Saya Yang Sebelumnya Jadi Sebelum KYC Atau Undangan Verifikasi Data Diri Kita Maka Langkah Baiknya Kalian Siapkan Dulu Menu Tadi Agar Kalian Nantinya Saat KYC Tumpang Tinggi Dan Akhirnya Ada Salah Satu Yang Terbengkal Nah Mulai Awal Sejak Ini Kalian Daftar Maka Kalian Kiranya Wajib Untuk Men Setting Seperti Tadi Oke Mungkin Itu Dulu Tutorialnya Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Like Dan Share Jika Dirasa Video Ini Bermanfaat Oke See you Next Time Di Video Selanjutnya